Ya teman-teman Itu keseruan MBGR ke-48 ini Alhamdulillah banget Gak ada paksaan buat teman-teman hadir disini Gak ada paksaan buat teman-teman sharing disini Dan hasilnya nih banyak PR Kalau saya banyak PR nih Beberapa akan saya eksekusi langsung malam ini Itu aja Kita tutup MBGR yang ke-48 ini MBGR sukses dan berkembang Sama-sama Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa minggu depan Insya Allah Ya teman-teman Itulah keseruan MBGR ke-48 Sudah 48 minggu MBGR ini diadakan Itu mentoring bisnis Gratis namanya itu Tapi aslinya Itu forum aja, forum santai Kita ngumpul tiap 16 Sampai 17.30 via zoom Ngumpul para pebisnis Semua dari kelas e-country Sampai kelas paus Bebas join Kita cuma ngobrol aja Ngobrol santai Gak ada paksaan teman-teman harus datang Gak ada paksaan teman-teman harus share Dan alhamdulillah Saya rasa setiap MBGR Selalu ada yang mau share teman-teman Dan alhamdulillah MBGR ini Saya menginisiasi lagi Turunan dari MBGR ini Yaitu MBGR Goes to School Nah Kemarin saya sharing nih Saya sharing MBGR Goes to School Ini MBGR yang kedua Di SMK PI Internasional Perangkarya Internasional Bandung Luar biasa sekali Tuh Dede-Dede gemesnya tuh Mudah-mudahan Saya menginspirasi Untuk mulai bisnis Karena mulai bisnis dari dini itu Lebih baik daripada nanti Karena gagal itu Hampir kepastian di bisnis Dan Kalau gagal lebih awal Lebih baik Oke itu aja MBGR Sukses dan berkembang Ya itu dia teman-teman MBGR Goes to School Jadi turunan dari MBGR ini Kalau MBGR biasa Kita ngumpul Tiap Jumat Jam 16-17.30 Kalau MBGR Goes to School MBGR Goes to School Kita ke anak SMK Dan saat ini Baru jalan dua kali Ternyata gak semudah itu Nyari anak SMK Untuk didatengin Padahal gak ada pengutuhan biaya Sama sekali Gak ada ketentuan apa-apa Kita juga Gak Bahkan kita kemodal sendiri Saya sampai sewa kamera Teman-teman yang lain Yang jadi volunteer kemana juga Sampai bawa door prize Bahkan ngeluarin pulsa Ngeluarin uang Dan lain sebagainya Ternyata gak mudah Sudah MBGR MBGR Goes to School Yang kedua Tunggu nanti saya membuat IG-nya Teman-teman follow ya MBGR Goes to School kedua Eh MBGR IG-nya MBGR Goes to School Mudah-mudahan Karena ada IG-nya Ada ketahuan Ke satu, ke dua, ke tiga, ke sepuluh Dan jadinya Menarik sekolah-sekolah yang lain Untuk undang MBGR Karena ya Sebenarnya tujuan utamanya Yaitu Ya tujuan utamanya Bisa dibilang normatif ya Untuk sharing aja Oke Saya mau bahas MBGR yang ke-48 tadi Saya mau highlight Beberapa Beberapa poin penting Tapi gak akan detail Saya cuma ngasih tau aja Tadi ngebahas apa aja Jadi Pertama Tadi ada Ada yang bilang Gara-gara saya Penjualannya naik Udah sering saya dapat Kayak gini Saya katakan No ya Jadi saya tuh content creator aja Teman-teman Kalau teman-teman penjualannya naik Itu gara-gara Allah Kalau teman-teman penjualannya turun Bukan gara-gara saya juga Itu gara-gara Allah Karena saya ini hanya content creator Jangan sampai teman-teman Mengkultuskan ke saya Saya juga gak mau Dan lagian Ini timbal balik juga Dengan teman-teman merasa terbantu Teman-teman subscribe kan Atau mungkin teman-teman Klik thanks Atau teman-teman Join membership Saya dapet duit kan Terus Dengan saya banyak yang subscribe Saya dapet endorse Dan sebagainya Jadi kita timbal balik Saya sebagai content creator Anda sebagai Content consumer Itu aja Jadi kalau teman-teman naik Itu Kodar Allah memang lewat Kalau memang lewat dari video saya Tapi itu gara-gara Allah Kalau Allah tidak mengizinkan Ya tidak akan naik Itu saya Saya mau menekankan aja Saya khawatir dikultuskan Saya khawatir Pahalanya agak gede Itu aja Karena dosa saya banyak Teman-teman Saya butuh Butuh banyak pahala Untuk menambah dosa-dosa saya Lalu Yang kedua Kami bahas VVS sama RDP Bingung ya Apa itu RDP itu Tadi remote desktop protokol ya Jadi ada kebutuhan Untuk Sewa komputer Tapi via remote Untuk jualan lainnya Larissa Ngapain Gak akan saya bahas Lalu tadi juga bahas Maklun Jadi ada orang yang Dari dropship Mau jadi Produksi sendiri Memang Saya juga berawal dari situ Awalnya dropship Lalu reseller Nyetok Lalu ternyata Supply-nya Gak 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 mampu Memenuhi permintaan saya Jadinya produknya sendiri Jadinya maklun Lalu bahas juga Tentang foto model Foto model Seperti apa sih Yang bagus Untuk Di marketplace Lalu bahas Influencer Saya awalnya Tidak percaya Influencer masih oke Karena ada Sekarang kan Sudah ada Shopee affiliate TikTok affiliate Ada request sample Dan sebagainya Ternyata ada yang share Tanpa paksaan Bahwa dia Penjualnya masih bagus Dari influencer Dan influencernya Bukan influencer gede lagi Jadi cari influencer Influencer mikro Detailnya Gak akan saya bahas Disini Lalu yang terakhir Ngebahas Soal ada orang Yang dikasih amanah Untuk Gedein toko Dari 2 pesanan per hari Jadi 30 per hari Dengan modal 50 ribu Wah ini saya mau bahas dikit Ini Saya pribadi pun Kesulitan untuk ini Jangankan dari 2 ke 30 Lebih susah 0 ke 1 sih Dari 2 ke 30 Jujur saya juga Ada vlog Namanya vlog kit Pelugada Yang saya upload Insya Allah Setiap hari Rabu Ini dapat satu order aja Susahnya bukan main buat saya Jadi mohon maaf Kalau ada pertanyaan 2 ke 30 Saya juga masih Saya bingung Jawabnya gimana 0 ke 1 Saya juga masih Masih tenat aja besar Sebagian besar Pecah telur toko Yang saya Saya Jalankan Seperti hoki aja Dan menduplikasi itu Gak mudah Dan ya begitulah Itu aja Itu aja highlight MBGR yang ke 48 Tadi Terima kasih yang sudah hadir Buat teman-teman yang mau join Silahkan join Tidak ada paksaan apa-apa Tidak ada peraturan apa-apa Tidak ada absensi apa-apa Apalagi bayar apa-apa Tidak ada Jam Jumat 16 sampai 17.30 Via Zoom Join dulu aja di telegram grupnya Di ganirozaki.com Sekian Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati